Beredarnya informasi bahwa pelantikan kepala desa terpilih di Kabupaten Batanghari akan dipercepat. Namun hal ini dibantah langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, usai pelantikan pengurus perangkat desa Indonesia di Gedung Pemuda. Usai pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Batanghari pada Kamis 21 Oktober, pemerintah Batanghari akan melakukan pelantikan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh Panitia Kabupaten. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pelantikan kepala desa akan segera dilakukan dengan mengikuti jadwal dan proses sesuai dengan kesepakatan Panitia Kabupaten. Dikatakan Fadil sesuai dengan jadwal dan tahapan yang sudah ditetapkan oleh Panitia Kabupaten dan Kecamatan serta PPS Desa, bahwa pelantikan akan dilakukan pada tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Untuk pelantikan sendiri dilakukan kepada calon kepala desa terpilih yang sesuai dengan prosedur dan tanpa ada kecurangan dalam tahapan pemilihan tersebut. Lanjut, Bupati untuk jadwal pelantikan kepala desa yang masih dalam tahap gugatan atau sengketa belum bisa dijadwalkan melalui agenda pelantikan serentak. Saat ini Panitia Kabupaten sendiri masih dalam tahapan proses penetapan SK Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih hingga tanggal 15 Desember 2021. Jadi, terus sampai ke calon, calon sekarang nyampaikan ke Kabupaten dalam proses dan penelitian. Jadi, setelah ini selesai, baru kita beritahu kan saatnya pelantikan. Itu bagaimana? Kita pastikan semua sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlain. Serta, karena pilih kadang serta, pelantikan serta. Kecuali ada yang punya masalah, mungkin tengguh gugatan selesai. Apa lagi yang lain? Benar, Pak. Untuk pelantikan, kabarnya mau dimajukan ya? Masih dimajukan? Nggak, on schedule ya. Semuanya schedule. Nggak ada dimundukkan, ada dimajukan. Nggak, nggak. Kalau dimajukan-dimundukkan, ada apa-apa pun ya, kan? Joni Firdaus, Cek TV, Melaporkan.